Hai ketemu lagi bersama saya John dan kali ini di samping saya sudah ada dua buah teleskop yang hitam ini adalah Celestron Powerseeker 60EQ buatan USA dan yang putih ini adalah Vision Space Eye 70 Asset buatan Jepang kedua teleskop ini saya belinya di Java Indotex dengan rentang harga sekitar 3 jutaan link di deskripsi kenapa saya belinya di Java Indotex karena Java Indotex adalah distributor resmi dan saya mendapatkan garansi resmi 2 tahun kedua teleskop ini memang berbeda spek ya guys jadi saya membandingkan dari segi kualitas material dan finishingnya video ini dibuat tidak ada maksud memojokkan pihak-pihak tertentu jadi mohon disikapi dengan bijak ya guys yang pertama dari bodi teleskopnya saya coba pukul-pukul dan kalian dengarkan sendiri bunyinya ya guys dan kedua bodi teleskop ini sama-sama tidak menempel ketika saya memberi magnet maka kedua teleskop ini sudah menggunakan bahan aluminium alloy sehingga bebas dan aman dari karat ya guys lalu kualitas lensa yang Celestron Powerseeker 60EQ ini dari pabrikannya tidak dijelaskan dia menggunakan lensa objektif tipe apa tetapi yang Fiction Space A 70E ini dijelaskan bahwa dia sudah menggunakan lensa objektif akromatik dimana lensa akromatik ini sudah mampu mengurangi abrasi kromatik dan abrasi spheris pada bagian fokusernya kedua teleskop ini sama-sama menggunakan tipe rack and pinion dan pada bagian prisma diagonalnya yang Fiction Space A menggunakan model kotak kalau yang Celestron Powerseeker 60EQ menggunakan model bulat baik kotak maupun bulat tidak ada bedanya jadi tergantung pribadi kalian masing-masing lebih suka yang mana ya guys namun prisma diagonal teleskop Fiction ini terlihat lebih lebar sehingga tentu kalian lebih nyaman saat melakukan pengamatan untuk yang Celestron dari paketannya kalian mendapatkan lensa okular 20mm dan 4mm sedangkan yang Fiction kalian dapat 20mm dan 10mm lensa okularnya yang Celestron ini memang terkesan biasa dan standar ya guys sedangkan yang Fiction ini terasa berat dan berkualitas kalian juga mendapatkan rubber eye shield sehingga menahan dari kebocoran cahaya saat melakukan pengamatan lalu yang Celestron kalian dapat barlow lens 3x tetapi kalian tidak dapat moon filter sedangkan dari Fiction kalian tidak dapat barlow lens tetapi kalian dapat moon filter ya guys dan ini adalah kedua lensa okular 20mm dan jika dibandingkan terlihat lensa okular Fiction lebih lebar sehingga kalian lebih nyaman saat melakukan pengamatan ya guys jika teman-teman mau bisa membeli tambahan barlow lens 2x di java indotex dengan harga 525.000 link di deskripsi ya guys barlow ini ada banyak sekali macamnya ya guys ada barlow lens 5x 3x dan 2x yang dijual terpisah di pasaran kebanyakan adalah barlow 2x nah saya nggak tahu apakah barlow 2x ini jika dipasang ke Telescope Fiction apakah cocok namun ketika saya mencoba barlow lens 3x dari Celestron saya pasang di Fiction itu hasilnya ngeblur tapi ada solusinya solusinya adalah melepaskan bagian prisma diagonal pada Telescope Fiction jadi barlow ini langsung ditancapkan aja ke eyepiece dan ditambahkan lensa okular baru bisa fokus ya guys untuk yang Celestron ini pada bagian episenya sudah menggunakan 2 baut untuk menahan prisma diagonal namun yang Fiction masih menggunakan 1 baut saja untuk Vendorscope yang Celestron kalian mendapatkan 5x24 dengan tutup pada bagian depan dan belakangnya sedangkan yang Fiction mendapatkan ukuran 5x20 tanpa penutup pada bagian depan dan belakangnya keduanya sama-sama memiliki 3 buah baut pengencang namun yang Fiction mendapatkan 1 buah baut tambahan pada bagian depannya agar lebih presisi Deuscle-nya sama aja ya dua-duanya memiliki Deuscle lalu pada bagian dust cap-nya keduanya juga sama-sama bisa dilepas ini adalah dust cap Celestron yang ini adalah dust cap Fiction keduanya sama-sama bisa dibuka pada bagian tengahnya namun saya juga memiliki sun filter ukuran 40mm dipasang pada tutupnya Celestron celestron ini pas namun ketika dipasang di dust cap-nya Fiction agak longgar tapi masih tetap bisa dipakai sih karena untuk pengamatan matahari arahnya akan ke atas jadi ini gak pengaruh sih sebenarnya kita ke bagian bawahnya sekarang bracket kedua teleskop ini masih sama-sama menganut desain yang simple tidak ada cradle pada kedua bagian teleskop ini wajar sih sebenarnya karena penggunaan cradle untuk teleskop dengan diameter aperture 80mm ke atas mountingnya yang power shaker ini sudah menggunakan equatorial 4 aksis yang Fiction ini Alta C-Mood memiliki dua tuas slow-mo controller atau kalau di Fiction namanya fan motion handle bedanya yang Fiction ini belum memiliki counterweights counterweights berfungsi sebagai penyeimbang arah sudut jam jika kalian benar-benar ingin menggunakan sistem equatorialnya teleskop kalian tuh bisa muter-muter sampai seperti ini ya guys nah dengan adanya counterweights ini maka teleskop kalian menjadi lebih seimbang dan tidak goyang dompet lagi buat yang ingin tahu bagaimana cara pakai sistem equatorial bisa cek di video sebelah sini ya guys untuk tripodnya keduanya sama-sama masih menggunakan aluminium dan memiliki tinggi yang sama yaitu 127 cm untuk aksesoris tray yang Celestron sudah menggunakan bahan metal yang Fiction masih menggunakan bahan plastik ya guys bagian tripod support bracketnya yang Celestron juga sudah menggunakan metal yang Fiction masih menggunakan bahan plastik ingat kedua teleskop ini berbeda spek jadi mau disikapi dengan bijak sekarang saatnya saya memasang DSLR ke kedua teleskop ini untuk melihat hasilnya selamat menikmati 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 Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!